Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, saya Dan. Hari ini kita akan belajar bagaimana menghitung luas segi 6 beraturan. Ya, luas segi 6 beraturan ini bisa saja nanti kalian pakai di volume prisma segi 6 beraturan ataupun limas segi 6 beraturan, baik volume maupun luas permukaan. Ya, bagaimana caranya? Kita lihat saja langsung ya. Ya, caranya kita bagi segi 6 beraturan ini menjadi 6 buah segitiga ya, 6 buah segitiga, dengan ini kan sudut pusat kalau 1 buah lingkaran kan 360, kalau kita membagi menjadi 6 buah ini, maka di sini sudut pusat yang ini, jadi sudut pusat yang ini, itu masing-masing akan mendapat sudut 60 derajat. Sehingga, setiap sudut ini juga akan 60 derajat ya, ini juga sama, 60 derajat. Sehingga akan terbentuk 6 buah segitiga sama sisi. Jadi, menghitung luas segi 6 beraturan itu sama juga dengan menghitung luas 6 buah segitiga sama sisi. Jadi, luasnya akan sama dengan 6 kali luas segitiga sama sisi ya, sama sisi. Nah, kita sudah tahu, luas segitiga sama sisi yang ada pada video sebelumnya itu bisa kita tentukan dengan 1 per 4 dikali S kuadrat, lalu dikali akar 3. S itu apa? S itu panjang sisinya ya, jadi ini S. Ini S, karena beraturan semuanya S ya. Nah, kalau kita sederhanakan, kita akan dapat 3 per 2 S kuadrat akar 3. Ya, ini dia. Luas segi 6 beraturan. 3 per 2 S kuadrat akar 3. Ya, kalian tinggal masukkan nilai S-nya saja. Yaitu panjang sisi pada segi 6 tersebut. Ya, beginilah cara menghitung luas segi 6 beraturan. Kali ini tidak disertai dengan contoh. Cukup ininya saja. Dan itu sudah sangat jelas. Kalau misalnya mau contoh, kalian tinggal masukkan S-nya berapa saja ya. Misalnya S-nya 6 cm. 6 cm berarti dapat berapa. Ya, tinggal dihitung saja dengan cara seperti ini. Ya, baiklah. Sampai di sini dulu materi hari ini. Yaitu menentukan luas segi 3. Eh, bukan segi 3. Menentukan luas segi 6 beraturan. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di 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 video selanjutnya.